Intro 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 Halo bagi Amjad Gege Harkumai paka prediksi sudah hadir kembali Dan kali ini kita meminta prediksi dari seorang Harkumai Tapi disclaimer bahwa tentu saja prediksi hanya sekedar Kali ini untuk Satu berita yang viral di media sosial Andre Taulani Ada apa gerangan Kita minta prediksi dari Harkumai Untuk yang satu ini Apa yang bisa kamu prediksi dari Seorang 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 Sebenarnya ini salah satu Prediksi saya sebelumnya Allahu alam disawaf ya Cuman Allah yang maha benar Ini hanya sebuah prediksi Bisa meleset Tapi ini ada hubungannya Cuman kalau seperti apa yang saya lihat sebelum-sebelumnya Di prediksi saya Hubungan antara Andre Taulani Sama sosok yang satu ini Amanda Ini belum seberapa Karena di tahun 2025 Nanti akan muncul lagi sosok Salah satu selebriti Atau selebgram Yang lebih ramai lagi Lebih dekat lagi Lebih intens lagi Dibandingkan hubungan yang ini Oh berarti bukan orang yang sama? Bukan dengan orang yang beda Oke Beda lagi ya Oke maksudnya ini gak ada apa-apa hubungannya Biasa aja Ada hubungan spesial Antara Andre dan Amanda Walau alam ini hanya sebuah prediksi Hanya Allah yang maha benar Hak gumai tempatnya salah Tapi di tahun 2025 Nanti muncul lagi sosok yang lain lagi Yang mempunyai hubungan yang jauh-jauh lebih spesial Dengan Andre Taulani Hubungan spesial itu subjektif loh Seperti apa sih maksud kamu hubungan spesialnya? Hubungan spesial ya Hubungan antara layaknya Laki-laki single Dan wanita single Hubungan asmara Mengadukasi Betul Asmara Kalau kamu bilang sama-sama single Berarti prediksi kamu kedepannya Bahwa Andre Taulani akan Akan ada lagi yang lain Bukan maksudnya akan Pada akhirnya Resmi berpisah Dengan yang sekarang? Ya Oh iya Masih sama Saya masih sama dengan prediksi saya sebelumnya Bahwa Akan ada perpisahan Akan ada perceraian Wallahualam ini hanya sebuah prediksi sekali lagi Yang pasti saya tetap mendoakan yang terbaik Jika memang perpisahan adalah yang terbaik Kenapa tidak Tapi kedepan nanti akan muncul sosok perempuan Selain dari Amanda ini Yang lebih intens Lebih dekat lagi Dan mempunyai hubungan yang lebih spesial lagi dengan Andre Taulani Sekali lagi ini hanyalah sebuah prediksi saja Karena Sampai sekarang Andre Taulani Statusnya masih suami dari sang istri Dan sang istri juga sempat memposting Ini ada postingannya di media sosial Kita mau kasih lihat caption dari sang istri Roda kehidupan itu berputar Hukum tabur tuai itu nyata Jika engkau memainkan sebuah drama Untuk menyakiti orang lain Maka Engkau harus siap menjadi pemeran utama Untuk sebuah karma Tanggapan kamu Drama Pemeran utama Karma Ya tanggapan dari saya Seorang ahad gumai ini kan Permasalahan lebih ke permasalahan internal Antara suami dan istri Tapi yang pasti memang ada Dalam sebuah hubungan Dalam sebuah konflik Pasti ada pemeran utama Baiknya Berkaca Apa Memperbaiki diri Tetapi kalau misalkan Memang ke depannya terjadi sebuah perpisahan Dan itu yang terbaik Ya kenapa tidak Tapi dengan kata-kata karma yang diposting Itu maksudnya apa menurut kamu Prediksi kamu Ya saya melihat dari sini memang ada yang tersakiti Ada yang tersakiti dan ada yang menyakiti Ada yang tersakiti dan ada yang menyakiti Tersakiti dan menyakiti dengan merasa tersakiti dan merasa menyakiti adalah hal yang berbeda ya Oke tapi kita juga mau kasih lihat ini ada satu artikel Kita juga tahu bahwa Rizky Nazar kemarin Akhirnya terekam kamera bersama dengan seorang perempuan bernama Dosma Perkuat dugaan hubungannya Rizky Nazar tertangkap jalan berdua dengan Dosma Baru saja berpisah dan sudah jalan masing-masing Sang Matan juga jalan dengan pria yang sekarang sudah doakan oleh netizen untuk kaparnya berangkat Termasuk Rizky Nazar dengan Dosma Tanggapan atau prediksi kamu Kalau tanggapan saya untuk Rizky Nazar ini sih masih wajar ya normal ya Karena single Dekat dengan siapapun Bebas Jalan dekat dengan siapapun selama dia masih single Belum punya pasangan, belum punya istri Bebas Kamu tuh dulu pernah bilang diambil kalau Rizky Nazar itu bakal balikan lagi sama Sifahaju Saya melihat ke depannya Kedepannya ada kans potensi besar 95% akan kembali lagi dengan Sifahaju 95% itu banyak ya Banyak, besar Terungkap atau tidaknya nanti ke depannya Yang pasti aku melihat Akan ada hubungan Balik lagi, kembali lagi bersama Antara Rizky Nazar dan Sifahaju Poinsnya sama El Sifahaju banyak loh Mereka ngedoain bareng loh Ya saya juga udah jutaan yang serang saya di social media Udah biasa ya? Udah biasa Tapi apakah kamu sudah biasa untuk memprediksi seorang Hotman Paris Sudaba? Ayo Bang Hot Ayo Bang Hotman Ayo Bang Hotman Lu salah ngomong bisa kena pasal perbuatan tidak menyenangkan loh Prediksi apa nih? Kalau ditanya ada warita cantik udah pasti ada Apa yang kamu lihat Apa yang dilihat oleh seorang Heartgum Tentang Bang Hotman Kehidupan rumah tangga deh Hah? Saya pertama kali melihat itu dari aura Bang Hotman Paris itu Apa ada teleponnya kan pesona ya? Lebih kurang di bulan Mei Emunitas? Di angka 5 bulan Mei Kalau tidak meleset Di tanggal 5 atau di bulan 5 Tahun 2025 Berhubungan dengan angka 5 Akan muncul sosok Laki-laki Besar Tinggi Mempunyai Mempunyai pekerjaan karir yang persis seperti Bang Hotman Melakukan hal-hal jahat Menyerang Menyerang Melalui sosial media Melalui sosial media Menjelek-jelekkan Memfitnah Memunculkan Menimbulkan sebuah konflik Fitnah Tentang Bang Hotman Paris Sosok ini Sosok ini Botak bukan? Inisialnya R R R R Inisialnya R Yang pasti bukan Rian Ibram ya Abang mau kasih tanggapan Bang? Sudah biasa Gak takut Kalau cuma di fitnah gak takut Karena orang melihat kenyataan This is me Tidak ada bohong-bohong Semuanya Harisma penuh bukti Itu karir ya Kalau percintaan atau rumah tangga Percintaan, rumah tangga Hotman Paris Tambah asri lagi Saya melihat Saya selalu mengikuti Sosok Bang Hotman Paris Di sosial media Di TV nasional dan lain-lain Jadi secara Aura wajah sudah terbayang di saya Jadi sekali baca Saya sudah bisa melihat Wallahualam bisawaf Hanya Tuhan yang maha tahu Hanya Tuhan yang maha benar Saya melihat Garis dari Hubungan rumah tangga Hotman Paris Itu akan Langgeng Ismailah Langgeng Aman Akan aman, akan baik-baik saja Memang kerikil Duri-duri Beling-beling kecil akan muncul Tapi semua bisa dilalui Nakal dikit boleh? Boleh Betul Ya kalau beling-beling kecil mah Biasa Orang dia ngasihnya Belian-belian besar Untuk sang istri ya Kita akan balik saat lagi Tetap di pagi-pagi Ambiar Ging-e 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 Hei Terima kasih banyak Bintang tamu hari ini Bang Hotman Bang Hotman Very-very hard Melanie Irma Terima kasih Terima kasih Dini Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih. Terima kasih.